Halo teman-teman, aku Olive. Setelah lama aku belum sempat kasih update, kali ini aku kembali lagi dengan seri renovasi apartemen part 4. Yuk tonton bagaimana aku dan suamiku merenovasi apartemen kami. Yang pertama kali harus kami lakukan adalah membersihkan temboknya sebelum dicat. Kami harus mengikis cat lama tembok tersebut. Tidak susah, karena merekam sambil ngambil. Tadah! Ini tembok itu harus benar-benar rata. Ini tidak boleh sampai ada paku-paku atau apapun, harus benar-benar di yang dia ada. Kayak gitu ya. Di sini kami tidak mengikis seluruh permukaannya ya, teman-teman. Tapi, hanya bagian dari permukaan yang tidak rata. Selain itu, kami juga harus mencabut paku-paku yang tertancap di tembok. Kemudian, menambah lubang-lubang di dinding tersebut dengan plaster. Di sela-sela ketika kami membersihkan dinding, Vito, suamiku, menyempatkan buat ganti stacker yang ada di kamar, karena sudah usang. Ini terkoneksi sama kamar sebelah. Kemudian sebelah itu ruang komputer. Di sebelah sana juga masih ada lagi. Sama Vito mau diganti. Jadi, langkah pertama digambar dulu. Vito, buat lubang yang lebih besar di dinding untuk stacker baru yang lebih modern. Vito, nyuruh aku buat basahin temboknya. Sudah dibasahin. Terus, ini Vito mau kasih plaster-nya. Terus, benar-benar basah, kata dia. Bentar. Plaster-nya itu gampang mengeras. Dan bakalan susah buat empel kalau udah keras. selamat mengeras. Tadi kan udah kita plaster-kan, terus sekarang udah kering. berapa ting? This will be renovation part 4. Bismillah. Ceput. Setelah didingnya cukup bersih dan siap untuk dicat, aku dan suamiku membersihkan lantai kamar dari serpian-serpian cat tembok. Kemudian, kami meletakkan plastik sebagai alas agar lantai kamarnya terbebas dari tetesan atau tumpahan cat nantinya. jadi ini persiapan sebelum kita kasih primer. Jadi sebelum dicat itu bakalan kita lapisin sama yang namanya primer. ini keadaan temboknya. Selepas di scrapping. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kita bakalan kasih ini anti-muffa atau anti-jamur. Disclaimer, produk ini nggak disponsorin ya, teman-teman. Kami beli semuanya sendiri. Tapi, kalau Leroy Merlin atau ada yang mau sponsorin kami, produk untuk renovasi, boleh banget. ini adalah list atau daftar item yang kami beli. Dan juga primer. Kita mix jadi satu. Lepisan pertama bakalan pakai ini. Nanti jamur dan juga primernya. Supaya catnya bisa lengket di sini. Jadi ini sebagai perkat catnya. jadi primer ini punya peran penting sebagai perkat antara dinding dengan cat. Khususnya di saat musim panas. Sangat disarankan untuk membasai dinding dengan primer agar cat dinding bisa menempel dengan baik. Oh iya, setelah membasai dinding dengan primer dan anti jamur, kami harus menunggu kurang lebih selama 6 jam. Setelah itu, baru boleh dilapisi dengan cat dinding. ini adalah before-nya. Sebelum tempestnya di cat. Vito kesusahan buat buka, guys. Coba lihat ekspresinya. Oh iya, ini Vito lagi nyampurin anti jamur ke cat dindingnya ya teman-teman. Biar nanti dindingnya gak gampang jamuran. teman-teman suka gak lihat video renovasi kami? Kalau teman-teman suka, like dan komen di bawah ya. Kasih tau kenapa sih kalian suka nonton video renovasi? Jangan lupa bantu support channelku dengan subscribe dan share videoku ke teman-teman lainnya. Terima kasih. dari sini aku udah mulai ngecat sendiri, guys. Karena Vito harus berangkat kerja. apa yang kamu lakukan? Tadah, aku masukkan lubang di ruang. Si pintu jadiin temari. Apa yang di dalam? Tadah! Tidak dengan ini. Ya, oke. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.